Intro Untuk mengantisipasi kerawanan menjelang perhelatan ASEAN Games 2018 dan mencegah timbulnya aksi tindak kejahatan jalanan pada malam hari Kapolres Metro Yogyakarta Barat Kombes Polhengki Hariadi memerintahkan kepada para personilnya untuk melaksanakan operasi cipta kondusif gabungan bersama dengan 3 pilar dan potensi masyarakat lainnya di wilayah Jakarta Barat Menindak lanjuti hal tersebut, Kapolsek Tanjung Diren Kompolambe Patabang Birana memimpin langsung pelaksanaan apel serta patroli cipta kondusif gabungan yang juga dihadiri oleh Danramil 03 Gregolo Palmerah Kapten Infantri Jeffrey Ensen Sipayung dan Danki Brimob Resimen 2 Pelopor Ibtu Arbigo Nabi Mentara serta diikuti oleh kurang lebih 40 personil dari unit terbuka maupun tertutup personil gabungan Setelah pelaksanaan apel, Kapolsek berikut personil gabungan langsung mobil ke wilayah dengan sasaran langsung ke lokasi yang rawan terjadinya jamret begal maupun tawuran dan melaksanakan strong point di pos pengamanan terpadu 4 pilar Patroli cipta kondusif yang dilakukan ke sejumlah wilayah sepi dan rawan terjadinya aksi tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan mengendari mobil patroli dan menghidupkan lampu rotator Kegiatan patroli cipta kondusif juga menyentuh lokasi objek vital yang rawan terjadinya tindak kejahatan dan mengantisipasi kejahatan curas, curat, curanmor serta kontrol supermarket, ATM maupun SPBU yang buka 24 jam Kapolsek mengatakan bahwa patroli cipta kondusif sebagai bentuk perlindungan pengayuman dan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat yang sedang melintas dan beraktifitas pada malam hari Kegiatan tersebut akan rutin dilaksanakan setiap harinya dalam upaya mencegah kejahatan jalanan tawuran, teror dan sebagai upaya menciptakan situasi kondusif selama pelaksanaan ASEAN Games 2018 Dari Jakarta, Tim Liputan Tribata TV, Salam Tribata Terima kasih telah menonton!